Ada yang baru nih, dari sini Bisa dilihat ya Disana ada patok Ada patok Ada patok sebelah kiri Ini sebelah kiri Sudah ada patok dan angkur Masih dibungkus plastik semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Abdul Mujut TV Channel yang membahas khusus tentang alat pemberi isyarat lalu lintas Saya sedang berada di Simpang Tol Pandalarang, Kabupaten Bandung Barat Disini ada yang beda nih guys Terlihat ya Ini dari arah tol Ada yang baru nih, dari sini Bisa dilihat ya Disana ada patok Ada patok Ada patok sebelah kiri juga Kira-kira ini untuk apa ya Untuk traffic light baru atau Hanya PJU biasa atau hanya warning light biasa Daripada penasaran Oke kita akan lihat ya guys Lebih dekat lagi nanti Nah ini kita udah mendekat ke mulut Simpangnya guys Oke udah ada ini ya Patok dulu guys Ini Simpangnya portable ya guys Traffic lightnya portable Masih nyala sih Cuman gak tau nih Apakah mau dipermanenkan atau Mau gimana Kita belum bisa memastikan ya guys Tapi dilihat dari ini sih Sangat memungkinkan untuk dipasang traffic light permanen ya guys Dilihat dari kondisi yang sekarang nih Udah terpasang patok-patok Di kanan dan kiri jalan Yang sebelah kiri pun sudah ada Dan yang sebelah paling kiri juga ada Gak tau ini untuk apa ya Oke kita mendekat yuk Ini angkur untuk yang dari tol pada larang Sebelah kanan Masih dibungkus plastik semua Yang sebelah kiri pun masih dibungkus plastik Yang sebelah kiri Sebelah kiri sudah ada patok dan angkur Masih dibungkus plastik semua Dan kabelnya pun masih dibungkus karung Kita mendekat ke paling kiri ya guys Ini paling kiri Ada juga patok nih Gak tau ini apakah untuk belok kiri langsung Atau untuk Apa ya kira-kira Saya belum tau ya guys Semoga aja sih untuk traffic light sih ini Nah ini untuk simpan Yang exit tol pada larang Dari arah jantur guys Di sebelah kiri Sudah ada patoknya Untuk sebelah kanan ataupun tengah Kita lihat belum ada Sebenernya sih ini traffic light disini Seperti yang apa ya Saya nggak menganggap ada yang traffic light Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Nah ini untuk angkur sebelah kiri ya guys Ini patoknya udah ada Nah untuk sebelah kanan sih kayaknya nggak ada Ini nggak terlihat guys Nah ini dari arah cima remeh guys Dari arah ini sudah terpasang patok-patok juga nih Kita zoom ya Tapi hanya di sebelah kiri aja nih Untuk tengah ataupun kanan Belum terlihat ya Nggak tau nih Soalnya kan di tengahnya sudah dihilangkan ya Separatornya diganti dengan water barrier Jadi saya belum tau nih Untuk di tengah dan di kanan Apakah nanti akan dipasang atau tidak Yang jelas untuk sebelah kiri Sudah terpasang patok dan angkur Tapi nggak tau nih Ini untuk traffic light Atau untuk PJU Atau untuk warning light Saya belum tau pasti ya Nanti kita lihat aja ke depannya Nah kita mendekat ke arah patok Ini baru dicor ya sepertinya guys Kelihatan masih basah corannya Baru diaci juga kayaknya nih Oh itu sampai berbusa Oh bukan berbusa Ternyata ditutupin Apa Botol air mineral Ini Angkurnya bulet ya Seperti tiang siku Tapi kita lihat aja nanti untuk apa ya Berpasang sudah Ini dari arah Cianjur guys Simpang Panaris Padalarang Yang dulunya sebelah sini itu ada tiang portable Tapi tiang portablenya sudah tidak ada Dan Disitu terlihat ada Mulai ada patok Ada patok Dan ada kayaknya angkur juga ya Kita nanti mendekat ya Ke lokasi ya Tapi ini cuma sebelah kiri Sebelah kanan ini kita lihat Sepertinya nggak Cuma sebelah kiri doang Patok Sama Angkurnya Sama PEMBAT Sepertinya sih ini untuk tiang graphic light Tiang triku ya Nggak tahu deh Nanti coba kita lihat deh Nah ini untuk yang dari arah panaris Di sini sudah terlihat juga ada patok ya Sebelah kiri Ini tadinya ada tiang portable Tapi sudah tidak terlihat Yang di sebelah kanan tidak ada patok semua Ada angkur doang Nah itu Kita ke dalam ini Nah ini untuk angkurnya guys Untuk sebelah kiri Dan di sebelah kanan Terlihat ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton